Intro Dipersembahkan oleh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa salli wa jemaiin Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa JTV yang kami hormati Semua orang, semua makhluk Selain Allah pasti akan mati Setiap sesuatu selain Allah Pasti rusak Maka kita semuanya Akan menuju kepada Allah SWT Sebagaimana yang saya katakan Semua, semuanya Kita, alam, langit, bumi, gunung Semua akan rusak Kecuali Allah SWT Setiap yang bernyawa pasti akan mati Cepat atau lambat Manusia juga akan mati Kita hidup di dunia Dunia itu tempat meninggal Bukan tempat tinggal Saya ulangi Dunia tempat meninggal Bukan tempat tinggal Untuk itu Suatu ketika kita Masjid akan menuju kepada Allah SWT Jalan satu-satunya Rasulullah SAW Telah memberikan Arahan kepada kita Supaya kita mengumpulkan Sangu untuk mati Yaitu Ila mata Benu adama Inko to'a Amaluhu Ila min salasin Sodakotin Jaryatin Au ilmen Yuntang Ufong Wih Au walidin Surihen Ila mata Ketika mati Siapa Ibnu adama Anak cucu adam Inko to'a Amaluhu Maka akan putus Apa Amaluhu Amalnya Amaluhu Ila min salasin Kecuali Tiga perkara saja Orang yang meninggal Tidakkan bisa sholat Orang yang meninggal Tidakkan bisa Sodakof Orang yang meninggal Tidakkan bisa Berbuat baik Kecuali Ketika masih hidup Membuat Tiga perkara Atau Mengumpulkan Atau Mempunyai celengan Tiga perkara Satu Sodakotin Jaryatin Mereka adalah Melaksanakan Sodakof Jariah Mereka adalah Membangun Masjid Membangun Masjid Membangun Madrasah Kelebaran Jalan Harta Atau Bendanya Digunakan Untuk Kepentingan Umum Untuk Jembatan Untuk Jalan Untuk Apa saja Yang itu Bisa digunakan Untuk Kepentingan Umum Itu namanya Jaryah Selama mereka Menggunakan Harta Bendanya Untuk Sangudia Harat Maka Sodakof Itu Namanya Sodakof Jaryah Selama Dia mati Masih Menggunakan Masih Dikirim Pahala Ketika Mereka Masih Hidup Itu namanya Sodakof Jaryah Yang kedua Adalah Ilmu Manfaat Ilmu Apa saja Yang didapat Apakah Ngaji Quran Apakah Ngaji Ilmu Yang lain Apakah Bahkan Ilmu Perbengkelan Ilmu Masak Ilmu Apa Saja Yang Dituarkan Benda Orang Lain Selama Orang Lain Bisa Memetik Buah Daripada Ilmu Tersebut Maka Walaupun Dia Sudah Mati Masih Memetik Pahala Itu Namanya Ilmu Yang Manfaat Misalnya Orang Ngajari Masak Yang Diajari Bisa Masak Membuat Catering Selama Mereka Hidup Dengan Catering Itu Yang Mengajari Pertama Mati Masih Mendapatkan Bahala Terus Mengalir Walaupun Di Alam Bukur Yang Ketiga Adalah Anak Suleh Yang Mendoakan Orang Tua Itu Sulit Sekarang Dicapai Karena Menjadi Anak Suleh Ini Tidak Mudah Harus Dikenalkan Allah Harus Dikenalkan Agama Harus Dikenalkan Perangkat Perangkat Agama Kalau Anak Anak Kita Ini Sudah Taat Kepada Allah Maka Pasti Taat Kepada Orang Tua Kalau Anak Anak Kita Ini Taat Kepada Orang Tua Pasti Mengingat Jasanya Orang Tua Kalau Sudah Ingat Jasanya Orang Tua Pasti Mendoakan Ya Allah Ambulah Dosaku Dan Dosa Kedua Orang Tuaku Dan Sayangilah Orang Tuaku Sebagaimana Mereka Menyayangi Aku Ketika Mesti Kecil Walaupun Mereka Dalam Kondisi Sudah Mati Tapi Anaknya Masih Membaca Quran Masih Tetap Saja Mendapat Pahala Walaupun Tidak Hidiyah Fatiha Tidak Hidiyah Membaca Surah Yasin Tidak Hidiyah Membaca Al-Quran Tapi Karena Putra Putrinya Rajin Membaca Al-Quran Insyaallah Bacaan Al-Quran Putra Putrinya Akan Sampai Kepada Alam Kubur Akan Sampai Menolong Mereka Kesulitan Di Alam Kubur Ditolong Oleh Anak Anak Membaca Al-Quran Maka Jangan Sampai Putra Putri Kita Tidak Dididik Agama Tidak Dikenakan Allah Yang Pada Akhirnya Mereka Tidak Tahu Cara Berdoa Cara Menolong Orang Tuanya Di Alam Kubur Untuk Itu Seharah Hadirin Para Pemerintah DCV Yang Biar Paham Agama Tahu Allah Kenal Malaikat Rasulullah Sehingga Mereka Mampu Mengerjakan Doa Untuk Orang Tua Mampu Membaca Al-Quran Untuk Orang Tua Sehingga Orang Tuanya Kesulitan Di Alam Kur Ditolong Oleh Anak Di Dunia Dengan Membaca Al-Quran Dan Doa Mudah-mudahan Kita Dipilih Oleh Allah Sebagai Orang Yang Sukses Menjadi Anak Kita Menjadi Mati Di Alam Kupur Ditolong Oleh Anak Anak Kita Amin Ya Rabbul Amin Mudah-mudahan Pemerintah JTV Selalu Dirahmatilah Allah Selalu Diberikan Panjang Umur Banyak Rizki Sehingga Ibadahnya Diterima Oleh Allah Amin Ya Rabbul Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Universitas terbuka Merupakan Perguruan tinggi negeri Fleksibel Yang dapat belajar Dimana saja Dan kapan saja Dengan menggunakan media Universitas terbuka Surabaya Juga hadir Menjadi perguruan tinggi negeri Dengan keunggulan Pembelajaran mandiri Terbuka Dan jarak jauh Efektifitas waktu Dan jarak Telah dipercaya Mengantarkan Puluhan Ribuan mahasiswa Melalui Digital Learning Ecosystem UT Surabaya Mempermudah Mahasiswa Yang juga bekerja Universitas terbuka Surabaya Juga telah memiliki Ribuan mahasiswa Yang berada Di 18 kota Kabupaten Tersebar Di Jawa Timur Mari masyarakat Jawa Timur Manfaatkan Kesempatan Untuk berkuliah Di perguruan Tinggi negeri Tanpa tes Masuk Tanpa drop out Dan terus Bisa mengikuti Pendidikan Secara Fleksibel Satu-satunya Kegiatan Yang bisa diikuti Di Universitas Terbuka UT Surabaya Universitas Terbuka Yes! UT Surabaya Sukses! Universitas Terbuka Tidak